Yang terakhir, yang mulia, kami ingin menampilkan Ahli Leoni Lidia. Ibu Leoni Lidia, yes. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan tentang hasil diagnosis saya tentang Sirekap dengan saya beri judul sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang pengetahuan saya, pengalaman saya, kompetensi saya sebagai perakayasa sistem informasi dan perangkat lunak. Saya akan memulai dengan kronologis kontroversi Sirekap. Di sini ada lima tahapan. Yang pertama adalah pada saat fase unggah C1 TPS, di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, menglembung, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada Hedit C1 untuk KPPS. Kemudian saya juga melihat, sebentar, untuk Hedit C1 ini saya baca dari dokumen BIMTEK, itu sebetulnya ada diberikan untuk KPPS. Dari skenario-nya ada, tetapi dari berita setelah kontroversi ini meledak, saya baca bahwa KPU memberikan Hedit tersebut kepada KPU Kabupaten Kota. Terus yang ketiga, kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C1 dan D. lalu unggah C1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional. Kemudian kejanggalan lain adalah prosentase statis dari suara paslon. Yang terakhir, KPU klaim tidak memakai Sirekap. Saya dari sini, dari fenomena tiga pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program. Sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design. sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan pemilu 2024. Sebetulnya fenomena kontroversi Sengkaita Pilpres kita sudah tahu selalu berulang dari perlima tahun. Saya ingin membuka kotak Pandora ini dengan pengalaman saya sebagai perekayasi sistem dan juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya beruluh sebagai software engineer. Nah, saya mau memulai bahwa kita perlu tahu semuanya seperti apa rekapitulasi suara berjenjang. Karena ini adalah alur proses ini menjadi dasar dari suatu desain sistem informasi. Desain sistem informasi tidak akan berbeda dengan alur proses bisnis yang berjalan. Dimana kalau kita memahami alur proses bisnis ini, maka desainer bisa menetapkan apa yang menjadi requirement atau fitur layanan dari suatu sistem informasi terhadap semua calon penggunanya. Disini saya mau menggaris bawahi atau memberi fokus pada fase TPS kekecamatan. Dimana disini adalah fase dimana C1 itu ada beredar. Pada saat pemungutan suara itu dihasilkan C1. Lalu dilakukan perhitungan yang menghasilkan C1. Pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan. Lalu dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C1 hasil. Kemudian dari petunjuk yang saya baca dari Andu Unggah bahwa itu KPPS lah yang mengunggah dan disimpan di database serekap. Nah, kotak suara dan C1 itu dibawa ke kecamatan. di sini dilakukan rekapitulasi untuk kecamatan. Dan hasil dari tahapan ini ada yang namanya formulir D dan itu bertahap-bertahap sampai dengan nasional. Dari pemahaman ini saya mempertanyakan kenapa KPU memberikan hak edit dari kontroversi pengelumuman suara serekap pada kabupaten kota. Saya merasakan keganjilan di sini dan prospek pada pelanggaran keamanan informasi yang bisa menyebabkan manipulasi suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bisa masif. Slide berikutnya. Ini yang merah-merah itu sebagai analis saya beri catatan bahwa itu seharusnya tidak diberikan yaitu di PPK ada edit bisa mengedit C1 juga di KPU kota itu harusnya tidak ada karena ini akan melanggar prosedur keamanan informasi. Lanjut. Lanjut. Nah dari hasil memahami workflow tadi lalu proses itu saya coba merekonstruksi arsitektur sistem informasi CRECAP ini kita bisa lihat ada dua versi CRECAP mobile dan CRECAP web CRECAP mobile inilah yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah C1 dimana datanya disimpan pada database terpusat yang ada di CRECAP web dan kita lihat ada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi dari hasil perhitungan suara dan rekapitulasi berikutnya nah sebetulnya problem utama yang saya lihat itu adalah saat unggah C1 ke CRECAP web saya prekayasa perangkat lunak jadi saya tahu bahwa ada hal yang ganjil disini yang pertama adalah saat alurnya adalah unduh login pilih TPS lalu foto unggah kemudian harusnya adalah secara logis cek apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum jika belum maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar ini saya analogikan dengan ketika kita setor uang ke bank ya hasil pembacaan mesin itu harus benar dulu baru dia boleh disimpan ke database yang terjadi pada CRECAP tidak datanya salah itu disimpan itu fatal akibatnya dan saya tidak tahu itu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana tapi fenomenanya adalah orang bisa mengunggah kemudian hasilnya tidak sesuai dengan C1 ada dua fitur yang dihilangkan disini yaitu fitur validasi dimana suara bisa melebihi dari DPT dan hasil tabulasi antara perjumlahan pasron 01, 02, 03 itu juga bisa lebih jadi disini tidak ada validasi lalu edit kenapa juga bukannya diberikan pada KPPS tetapi kok malah loncat sampai ke KPU Kabupaten Kota dan KPU klaim itu ada 154 ribu TPS yang bermasalah dan editnya diberikan pada KPU dan saya pikir itu akan sangat perubahannya tidak terkontrol ibaratnya adalah seorang nasabah setor uang di ATM kemudian pegawai bank entah dimana bisa mengubah suaranya itu yang analoginya dan saya sebagai engineer melihat ini bukan kesalahan desain desainnya benar sejak di BIMTEK tapi kenapa pada hari validasi dan edit itu hilang itu ibaratnya seorang desainer pesawat dia membuat pintu pesawat tapi tidak diberi ada pintunya tapi tidak diberi daun pintu kemudian penumpang tidak dikasih seatback apa yang kita pikirkan ketika pesawat nanti take off itu bencana yang luar biasa dan untuk sereka angka itu adalah penting jadi dia harus divalidasi sebelum disimpan disini saya melihat ada perubahan pada kode programnya apalagi fitur edit tiba-tiba hilang informasi bisa ditutup itu mau tidak mau itu merubah di kode program berikutnya disini saya tulis rasionalisasi kontroversi tersebut dengan detail tapi tadi sudah cukup saya bahas bisa dilanjut nah saya mau mencoba merekonstruksi lagi bagaimana manipulasi suara masif itu bisa dilakukan kita tahu bahwa setiap klien atau user itu itu berhadapan atau berinteraksi langsung dengan aplikasi itu melalui sesuatu yang kita sebut bagian front end dan data itu dijaga permintaan dilayani oleh bagian yang namanya back end nah resminya tadi adalah seperti kita lihat usernya adalah KPPS kemudian PPK KPU KB Katota sampai dengan pusat dan masyarakat sekarang ya ini bisa dilakukan ya slide berikutnya manipulasi suara itu bisa dilakukan oleh manusia yang diberi hak akses untuk mengedit seperti tadi KPU KB Katengkota diberi hak untuk mengedit perolehan suara yang tadi dianggap kontroversi gagal gitu ya lalu bisa juga oleh semacam bot atau robot dia berupa program yang diberi diberi kesempatan oleh back end seperti dibukakan pintunya agar dia bisa melakukan suatu pekerjaan yang secara otomatis dan berulang untuk mengupdate data dengan perolehan suara yang bisa disetting nah ini bisa diberuntun dilakukan next nah hal-hal yang saya paparkan ini nanti bisa dibuktikan oleh teman saya Hyrule Anas beliau yang punya software untuk mengukapkan fakta bahwa dugaan bagaimana manipulasi suara secara masif itu bisa dilakukan nah rekomendasi saya adalah kita bisa untuk membuktikan kejahatan pemilu ini dan dampaknya terhadap asif pemilu maka diperlukan audit forensik terhadap serekap jika diperlukan kemudian untuk mendukung transparansi dan akutabilitas hasil rekapitulasi pemilu 2024 oleh KPU maka akses informasi terhadap serekap harus dibuka yang ketiga adalah unggah C1 hasil dan D hasil yang otentik harus dituntaskan hingga 100% demikian yang mulia baik dari pemohon ada pertanyaan ada yang mulia dari kami ada dua yang akan mengajukan pendalaman Saudara Syira dan Saudara Makhdir kami mulai dengan Saudara Syira lebih dulu Terima kasih Yang Mulia Saudara Ali bahwa di dalam perkembangan pemilu kita kali ini tergambar satu problem yang sangat serius terkait dengan informasi pelaksanaan hasil rekapitulasi penghitungan hasil rekapitulasi melalui sistem serekap dan itu menimbulkan soal yang menurut kami adalah perlu untuk kita coba lacak apa sesungguhnya yang terjadi tadi Saudara Ali mengatakan bahwa ada beberapa variable yang semestinya harus dilalui sebagai sebuah fase untuk melihat hasil serekap ini utuh sesuai dengan apa yang diupload dalam C1 yang dimunculkan kemudian dalam sistem database yang ada di server KPU misalnya satu problemnya adalah ketika hasil C1 diunggah semestinya itu harus sesuai dengan apa yang muncul di sistem pelayanan informasi sistem database KPU harus sesuai lalu kemudian kalau ada kekeriluan terhadap hasil C1 itu tidak ada hak edit yang saudara katakan tadi hak edit yang harusnya diberikan kepada KPPS nah kita menemukan dan beberapa variable lain yang menjadi satu kejanggalan dalam persoalan serekap ini kita menemukan sebuah anomali hasil perhitungan suara yang luar biasa bahkan sewaktu-waktu terjadi peningkatan signifikan terhadap pasangan calon tertentu di di satu daerah kemudian bisa berpindah-pindah dari satu TPS ke TPS lain pertanyaan saya saudara Ali apakah si rekap yang didesain oleh permohon KPU ini sesungguhnya data POM C1 C hasil yang di upload itu memang sumbernya dari dua sistem yang Anda sampaikan tadi karena ada di upload lewat HP dan sebagainya apakah itu asli atau memang ada atau ada memang sumber C1 yang di upload dimuat dari sistem itu itu pertanyaan saya dulu yang pertama lalu yang kedua pertanyaan saya saya kembali pada peraturan KPU nomor 5 tahun 2004 khususnya pasal 1 angka 28 PKPU si rekap adalah perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai sebuah sarana perhitungan suara serta proses rekapitulasi perhitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil pelaksanaan hasil perolehan suara pada suatu pemilu nah saudara ahli kalau merujuk dari undang-undang ini mestinya si rekap ini kan bisa memberikan satu informasi yang terang beneran jelas yang tidak menimbulkan satu khawatiran terhadap publik terhadap apa yang berkembang selama ini di rekapitulasi perhitungan suara ini nah kalau dilakukan audit forensik ini pertanyaan saya jika dilakukan audit forensik lalu hal-hal apa saja yang bisa saudara ahli kita temukan dari audit itu saya kira dua hal itu yang perlu saya sampaikan terima kasih terima kasih yang mulia saya teruskan saja pertanyaan saya kepada saudara ahli apa pendapat saudara ahli terhadap pernyataan pihak KPU bahwa si rekap sebagai alat bantu informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh masyarakat itu yang pertama kemudian yang kedua saya ingin saudara ahli menjelaskan bahwa si rekap ini sebenarnya sebagai alat untuk memudahkan masyarakat mengetahui hasil pemilihan umum ataukah sebagai alat untuk menutupi kebenaran dari hasil pemilihan umum yang ketiga dengan banyaknya kritik dan masalah yang dikatakan oleh banyak pihak sehubungan dengan penggunaan si rekap menurut ahli apakah memang harus ada permintaan untuk melakukan audit forensik secara ofisial yang independen yang dilakukan oleh pihak independen termasuk dari pihak-pihak yang lain yang punya pengetahuan cukup tentang persoalan memecahkan atau melihat masalah-masalah terkait dengan si rekap ini yang terakhir dari saya saya ingin tahu penjelasan saudara ahli karena dari beberapa pemberitaan yang kita baca bahwa yang mendesain si rekap ini adalah kawan-kawan dari ITB pertanyaan saya apakah menurut pengetahuan saudara ahli si rekap yang digunakan oleh KPU ini sebelum diberhentikan softwarenya adalah software yang memang berasal dari ITB dan juga apakah ahli mengetahui keberadaan server si rekap dan siapa yang melakukan kontrol terhadap server itu itu pertanyaan saya terima kasih yang mulia izin dari pemohon satu lagi yang mulia saya terlewatkan tadi sudah sudah cukup satu saja yang mulia bapak dua pak madir empat dari termohon ada pertanyaan termohon terima kasih majelis kiranya diperkenankan mohon ditampilkan tayangan PPT dari ahli tadi tayangkan dari yang paling awal halaman mulai dari awal halaman satu ya lanjut ya pertanyaan pertama saya kepada ahli apa dokumen yang diproduksi saya ulangi lagi ya apa dokumen yang diproduksi oleh KPPS karena sepanjangnya saya ketahui KPU atau KPPS tidak pernah memproduksi formulir yang namanya C1 sehingga penulisan disini kami anggap bukan produksi KPU kalau tadi kalau tadi menganggap ahli ini ahli desain sistem yang kedua apakah saudara tahu bahwa penetapan hasil pemilu perolehan suara yang ditetapkan dengan menggunakan SKKPU 360 tahun 2024 itu ini pertanyaan saya kalau saudara tahu maka pertanyaan lanjutannya adalah perolehan suara itu diperoleh dari dokumen pencatatan atau pendokumentasian pulian suara yang ada di C-RECAP atau yang ketika RECAP di Kabupaten itu berasal dari form C hasil plano yang dibuka dari kotak suara terima kasih terima kasih dari pihak terkait terima kasih saudara ahli tadi saudara ahli menyinggung tentang pribadi saudara ahli yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam sebagai programmer sebagai apa yang memahami software dan sebagainya saya membaca judul presentasi saudara ini S-RECAP Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024 sebenarnya yang saudara ahli teliti itu apa saudara teliti softwarenya sistemnya saja dan sampai pada kesimpulan ini punya potensi untuk disalahgunakan jadi kejahatan atau memang saudara ahli ini betul-betul meneliti S-RECAP ini bagaimana masukkan data dari awal sampai akhirnya dan ahli bisa membuktikan secara impiris bahwa kejahatan itu memang terjadi sesuai dengan judul yang saudara buat kalau hanya saudara meneliti software sistemnya apakah cukup alasan Anda mengatakan S-RECAP Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2014 apa yang sebenarnya saudara sudah teliti dari kami tadi ahli mengatakan pada akhirnya diperlukan audit forensik pertanyaannya apakah saksi tahu bahwa ahli tahu bahwa di pasal 5 dan pasal 6 undang-undang ITI yang sudah diputus dalam berbagai jurisprudensi bahwa alat bukti elektronik agar bisa sebagai alat bukti yang sah harus diaudit forensik sebagaimana tadi Anda mengatakan diperlukan audit forensik yang ada tata caranya antara lain dengan alat celebrate seperti kemarin ahli mengatakan pertanyaannya karena belum pernah dilakukan alat bukti forensik yang sah yang diterima oleh undang-undang apakah dengan demikian semua protes terhadap si rekap ini tidak bisa dipakai sebagai alat bukti karena untuk jadi alat bukti harus alat bukti berupa audit forensik yang kata undang-undang ini harus menyeluruh terima kasih mau izin mulia hal ini bukan hal hukum atau hal pidana jadi salah salah pertanyaannya ahli nanti yang mempertimbangkan untuk dijawab dari bawah itu ada pertanyaan terima kasih yang mulia saya ingin menanyakan kepada ahli bagaimana ahli kemudian mengambil kesimpulan ketika hanya seperti ini saja kronologinya tidak melihat dari proses ke proses dari C hasil tangkapan C hasil masuk dalam preparasi gambar kemudian masuk dalam angka kemudian masuk dalam D hasil kecamatan yang secara berjenjang itu dilakukan berapa jumlah kemudian yang kemudian yang kemudian bisa ahli mengambil kesimpulan bahwa terjadi permasalahan yang kemudian membuat ahli menyatakan ini sebagai kejahatan saksi bisu kejahatan pemilu padahal apa yang jahatan ahli belum pernah tidak pernah menyampaikan sama sekali contohnya apa dan bagaimana terimakasih terima kasih baik dari Hakim Prabu Buntur silahkan ya terima kasih Pak Ketua Ibu Leoni Lydia terima kasih atas keterangannya saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai bot robot sehingga Ibu tiba pada kesimpulan bahwa kontroversi si rekap adalah by design ya dan sudah menjadi kejahatan pemilu nah terkait dengan ini Ibu menjelaskan bahwa bot robot atau program aplikasi dari si rekap ini ini dapat disetting dan sudah disiapkan atau disimpan injeksi secara beruntun ke database jadi sepertinya bahwa database dalam si rekap ini ini bisa diubah ya oleh pihak luar kemudian yang tadinya C hasil bukan C1 ya C hasil ini kemudian di upload dan ternyata uploadnya itu tidak sesuai dengan harapan ini kemudian bisa diubah digantikan dengan data yang baru yang menurut Ibu disini dapat diinjeksikan kan seperti itu nah sehingga ini tentu akan datanya bisa berubah gitu mungkin ya kalau seperti itu menurut hemat saya Ibu tolong mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi ya dugaan Ibu itu dan mungkin ada contoh ya yang bisa Ibu sampaikan bahwa seperti ini kondisinya gitu dan tentu bukan saja Ibu yang saya pengen harap menjelaskan tetapi juga mungkin dari KPU ada tim IT-nya juga ya yang bisa kita dengarkan juga apakah memang ini bisa terjadi seperti itu ya karena kalau ini memang terjadi ya ini menjadi sesuatu yang serius ya yang perlu mungkin kita dalami lebih jauh lagi mungkin itu dari saya ya mulia terima kasih silakan Ibu dijawab singkat-singkat saja majelis izin jadi soal kenapa KPPS tidak diberi fungsi edit untuk jenis form apa namanya unggah C hasil untuk pilpres dan kemudian itu diberikan pada KPU nanti KPU akan memberikan penjelasan dan bukti tambahan pada majelis terima kasih baik silakan Ibu baik terima kasih saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Syirah yang pertama adalah soal kehasilian C1 C hasil dari KPP dari hasil TPS ya sebetulnya kalau backdoor dan edit itu sudah diberikan pada pihak lain yang bukan menghasilkan dokumen itu maka otentifikasi dari dokumen itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan apalagi ketika perpindahan pengubahan itu tidak ada catatannya sebetulnya bisa seandainya C hasil yang diunggah itu data metadatanya ada tapi saya dengar metadata dari hasil unggahan itu sudah tidak ada nah kehasilan ini nanti juga bisa dilanjutkan nanti buktinya bahwa itu bisa berubah tidak terkendali dan berapa banyaknya saya tidak bisa bayangkan karena itu terbuka ibaratnya pintu rumah dibuka tidak ada penjaganya karena validasi juga tidak ada nanti Pak Hairul Anas mungkin bisa membuktikan yang mulia kemudian pertanyaan yang kedua apa yang bisa ditemukan dalam audit forensik saya bukan ahli dalam audit forensik tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum itu pasti mencari jejak jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus dimana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya apa yang saya gambarkan tadi flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya begitu yang mulia kemudian kemudian jawaban Pak Makdir mengenai apakah si rekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model model itu tidak harus persis sama tapi memuat hal-hal yang signifikan karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap laku dalam setiap tahapan itu dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka jadi kalau dokumen hasil analisis menurut saya itu terbuka sebetulnya kalau kita mau bahwa itu harus dijaga itu adalah kalau memang ada katanya patent patent ini adalah patent lebih terhadap pembacaan mungkin ya yang di Serecap Mobile bahwa dari hasil foto C1 itu nanti KPPS bisa foto kemudian software akan melakukan komputasi sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik karena itu kan sudah ada kotaknya nah itu akan dikonversi dengan tepat nah karena dia sudah ada patent saya yakin itu gak ada problem disana jadi makanya saya menuga ini ada apa apa ada yang men-sabotasi seperti tadi pintu pesawat sudah didesain ada pasti pintunya dibuat oleh daun pintunya oleh designer tapi kenapa ketika di hari hilang seatbelt juga hilang nah itu yang terjadi yang mulia jadi yang bisa dijaga itu adalah yang boleh disembunyikan patent tapi patent itu kan jelas apa yang dilakukan dan dia sudah teruji jadi menurut saya software serikat mobile harusnya bisa menghasilkan data yang benar dan lalu kenapa bermasalah nah itu kembali lagi pada persoalan tadi modus manipulasi suara secara masif tadi untuk bisa membawa ke sana maka dilakukan bukan saya dilakukan hal-hal tertentu sehingga bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota kemudian bisa menutupi bahwa ini sudah terjadi memang perubahan padahal harusnya itu tidak terjadi kalau softwarenya sesuai dengan desain awal kemudian alat untuk menutup hasil sebetulnya tadi saya sangat percaya sama teman-teman saya di ITB karena kami kakak kelas adik kelas kemampuan mereka pasti teruji dan Prof Iping Supriyatna itu adalah pembimbing saya S1 sampai dengan S3 beliau sangat ahli di bidang itu punya punya patent untuk digital saya lupa nombor panjang tapi bisa membaca tulisan tangan di sini di scan sampai hasil hasilnya karakternya muncul sesuai sebetulnya saya yakin bahwa itu bukan software patent itu yang bermasalah yang bermasalah karena apa kejangganan lagi adalah gak mungkin ya satu angka itu bisa berubah menjadi n angka itu kalau kita turunkan algoritmanya itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke satu digit aja jadi gak mungkin meledak gitu loh nah satu lagi ya bahwa terjadi edit yang menurut saya ini seperti apa ya itu tadi ada pegawai bank seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah padahal itu gak boleh data suatu transaksi itu gak boleh diubah kalau kalaupun harus dibenarkan dia dia harus dientrikan lewat transaksi baru kalau terjadi kesalahan kalau ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa gak ada gak ada penjelasan dokumen berita acara dan sebagainya jadi kalau menutupi jadi saya yakin desain teman saya benar cuman apakah si rekap sekarang untuk menutupi ya konsekuensinya seperti itu ternyata saya sudah prediksi bahwa suatu saat informasi sereka pasti ditutup itu sebelum ditutup bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo lalu lokus KM59 dimusnahkan bisa terjadi itu yang lain saja ibu sudah habis terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU mohon maaf saya memang tidak membuat persis sama tadi C1 tahu itu salah C hasil gitu ya C hasil D hasil PPK D hasil kabupaten kabupaten kota itu memang ada ya untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D kemudian SKKPU 224 ini saya agak lupa Pak banyak banget 360 tentang apa itu didasarkan serekap ataukah oh iya saya tadi dapat pencerahan bahwa serekap itu di aturannya memang sudah dijadikan sebagai alat sebagai alat bantu untuk publikasi publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional itu sudah diatur oleh undang-undang peraturan KPU mungkin ya karena saya bukan orang hukum tapi saya dapat informasi itu sudah diatur jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan dari serekap sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi jadi tidaklah bertentangan kalau serekap itu dipakai justru membantu karena tujuan serekap awalnya kan salah satunya adalah dengan adanya serekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena tadi bahwa tadinya C1 itu di entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya situng nah sekarang zaman sudah berubah teknologi ada dia di entry langsung oleh pelakunya orang yang mempunyai otoritas menghasilkan formulir tersebut data tersebut iya itu termohon sudah sekarang pihak terkat sudah di jawab belum yang apa yang diteliti apa yang oke yang khusus mengenai bahwa sampai hari ini belum ada audit forensik yang sah yang bisa dipakai sebelah bukti belum ada ya sebetulnya teman-teman di luar sana yang ahli IT sudah melakukan secara tidak resmi penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan serekap termasuk datanya database serekap resmi belum ada resmi belum ada terima kasih cukup baik tetapi saya memang tidak mendekati tidak membuka kotak Pandora ini dengan perspektif audit forensik nah saya menganalogikan ya sudah tegasnya ibu tahu tidak sudah ada yang formal belum jangan jangan dimentahkan kembali oke ya dari yang mulia hakim sudah dijawab tadi yang yang pak hakim yang tentang sebentar pak hakim pak guntur ya bot robot ya ya apakah dapat diubah-ubah contohnya nah saya kan dosen saya ada data nilai yang kita bisa download formatnya jadi kalau kita masukin nilai kita bisa download formatnya dalam bentuk Excel kemudian kita isikan nilai sampai dapat indeks selama formatnya sama kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database kemudian contoh lain dia dapat diubah ada beberapa C1 itu unggahannya tidak sempurna tapi datanya ada kemudian di hari jauh setelah tanggal 15 kan unggahnya itu 14-15 saya lihat kalau enggak data numeriknya yang muncul kalau enggak tapi C1-nya enggak bisa dilihat statusnya lagi diproses nah sebaliknya kalau C1-nya bisa dilihat dokumennya data numeriknya enggak muncul saya enggak mengerti kenapa itu tidak tidak bisa sepasang munculnya dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan dan itu yang saya khawatirkan gimana nasib C1 ini apa bisa dijaga keasliannya baik cukup Ibu ya terkait dengan yang terakhir yang diubah dan ada saya dikit pengetahuan menyangkut itu kan data itu kan sepanjang itu sifatnya otentik valid original yang kita kenal dengan istilah OVO OVO ya nah menurut ahli itu masih dalam kerangka yang dimungkinkan dari segi sistem atau memang sama sekali enggak boleh lagi meskipun itu otentik valid dan original maksudnya maksudnya gak bisa ya ini kan tadi yang injeksi tadi road board road board apa road board road robot ya road robot road robot yang di injeksikan berarti kan ada data dari luar ya seakan-akan ini ya tidak valid tidak otentik tidak original berarti tidak di bawah atau di luar dari kewenangan ya yang seharusnya itu yang edit atau mengubah kan edit atau mengubah itu sepanjang itu adalah valid ya otentik original itu kan sah-sah saja ya tetapi kalau tidak valid tidak otentik tidak original maka itulah menjadi persoalan ya nah menurut ahli yang tadi yang ahli jelaskan itu apakah masih dalam kerangka ya kan tadi flow chart ya flow apa namanya arus itu kerjanya tadi workflow ya yang tadi yang ibu jelaskan tadi itu kan ada kemungkinan itu apa dilakukan penyesuaian ya jadi misalnya tadi ibu kan mengatakan tidak ada editnya disitu tidak disini tidak hilang edit validasinya hilang gitu di hari H ya nah terkait dengan soal ini apakah kalau memang itu data dalam hal ini apa CHSIL itu masih dalam kerangka original valid dan otentik menurut ibu dari sudut pandang ibu itu keahlian ibu itu memang sama sekali tidak bisa diubah lagi atau masih bisa sepanjang itu otentik valid dan original mungkin itu pertanyaan terima kasih makanya saya merekomendasikan juga bahwa KPU perlu mengupload kembali semua C dan D hasil karena sekarang itu tidak lengkap dan bagaimana kita tahu bahwa dia itu asli selama dia ada metadatanya metadata itu adalah info tentang data yang diberikan oleh sistem misalkan kapan dia di upload di mana lokasinya dan sebagainya dari perangkat apa dia di upload kalau metadatanya ada itu akan semakin memudahkan nanti audit forensiknya terima kasih